Setelah sebelumnya, kita telah membahas tentang topik yang berjudul Belajar dari anime Komisan Komiusu Desu dan Ajaran Islam di dalamnya Serta satu lagi topik yang berjudul Belajar dari anime tentang kisah Sakura Mato Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Belajar dari anime Detektif Conan dan Ajaran Islam di dalamnya Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya Yap, hari ini kita akan membahas tentang salah satu serial anime paling populer Sepanjang masa yang bahkan masih eksis hingga saat ini Dan sudah lebih dari 20 tahun menemani para penggemar setianya di seluruh dunia Yaitu Detektif Conan Ya, jika berbicara tentang serial Detektif Conan Bagi anak-anak kelahiran 90-an dan 2000-an pastinya sudah tidak asing lagi dengan serial satu ini Selain ditayangkan setiap seminggu sekali di salah satu TV nasional Mangganya pun sangat laris manis dan beberapa kali menjadi bestseller di toko-toko buku terkenal Bagi saya sendiri, bisa dikatakan serial ini adalah salah satu serial yang mula-mula menjadikan saya sangat suka sekali dengan manga dan anime Ya, selain karena plot cerita yang menarik Seri ini sendiri banyak menginspirasi dan memberikan ilmu-ilmu baru dalam bidang apapun Saya masih ingat ketika saya masih kecil dan juga bahkan hingga masa remaja Saya seringkali menirukan gaya Shinichi Kudo memasukkan tangannya ke saku celana Ya, sudah pasti hal itu saya lakukan pada saat itu adalah biar dikatakan keren oleh teman-teman Itulah bukti betapa saya sangat mengagumi serial satu ini Ya, selain gayanya yang keren dan analisisnya yang mantap Jika kita membicarakan tentang serial Detektif Conan dan hubungannya dengan ajaran Islam Mungkin kita tidak akan cukup membahasnya dalam satu video saja Mengingat banyaknya hikmah dan ajaran Islam yang bisa kita bahas di dalam serial ini Saking banyaknya, bahkan di awal-awal cerita saja Tepatnya di episode ke-1 dari animenya dan juga chapter ke-1 dari manga Detektif Conan Yang menceritakan tentang plot utama dari serial ini Kita sudah dapat menemukan salah satu ajaran Islam yang sangat menginspirasi kita dalam menghadapi kehidupan Yaitu Keep Moving Forward alias Terus Bergerak Maju Ya, memang pesan satu ini cukup sering dimasukkan di dalam judul-judul seri anime dan manga lainnya Dan bahkan salah satu film animasi gerapan Disney pun Juga secara terang-terangan menyisipkan kata Keep Moving Forward di dalam salah satu dialog karakternya Namun apa yang dilakukan Shinichi Kudo di dalam serial ini Entah kenapa lebih menginspirasi dan juga lebih terasa fail-nya Bayangkan saja, seorang remaja 16 tahun dipaksa menelan obat misterius sehingga tubuhnya mengecil Namun apa yang dia lakukan? Dia hanya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada tubuhnya Lalu setelah itu, dengan segera dibantu tetangganya yang merupakan seorang profesor Ia menyusun perencanaan untuk mengembalikan tubuhnya seperti sedia kalah Tidak ada waktu untuk menyesali segala perbuatan cerobohnya Dia terus bergerak maju Dan setelah itu, apa lagi yang terjadi? Ia bertemu kedua orang tuanya yang telah lama tinggal di Amerika Dan di luar lukaan, alih-alih marah besar dengan semua perbuatan dan kondisi yang menimpa anaknya Ibu dan ayah Shinichi Kudo justru senang Dan merasa seperti kembali muda Karena anaknya yang berusia remaja tersebut kembali seperti layaknya anak berumur 6 tahun Bahkan di dalam adegan awal pertemuan mereka, kedua orang tua Shinichi ini pun membuat prank kejutan kepada Shinichi Adegan-adegan itulah yang banyak menginspirasi penggemar-penggemar detektif Conan Termasuk saya pada saat masih kecil ketika saya menonton serial ini Ya, memang bagi kita yang masih banyak mengeluh dan berambisi dengan kehidupan Adegan tersebut terasa tidak masuk akal dan sedikit kurang manusiawi Namun memang ketika saya mengikuti serial ini Dan ketika saya lebih banyak mempelajari tentang apa yang menjadi dasar-dasar dari ajaran Islam Apa yang dilakukan keluarga Kudo dan serial detektif Conan tersebut Benar-benar mencerminkan apa yang banyak dilakukan oleh para kaum muslim Yang benar-benar sudah paham dengan aturan agama yang dianudnya Ya, di dalam agama Islam kita selalu ditekankan dan diajarkan Untuk tidak menyesali apa saja yang telah kita lakukan dan terus menatap ke depan Bahkan Rasulullah SAW pun dengan tegas melarang kita mengatakan Seandainya aku melakukan demikian, pasti ketika suatu hasil dari sebuah usaha Tindakan yang kita lakukan atau takdir yang tidak sesuai harapan kita menimpa diri kita Seperti tercantum di dalam salah satu hadis yang berbunyi Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah SWT Daripada mu'min yang lemah Namun keduanya tetap memiliki kebaikan Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu Minta tolonglah kepada Allah Jangan engkau lemah Jika engkau tertimpa suatu musibah Maka janganlah engkau katakan Seandainya aku lakukan demikian dan demikian Akan tetapi Hendaklah kau katakan Ini sudah jadi takdir Allah Setiap apa yang telah dia kehendaki Pasti terjadi Karena perkataan law atau seandainya Dapat membuka pintu setan Hadis riwayat muslim Ya dari hadis di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Apa yang dilakukan Conan di serial detektif Conan Yaitu terus bergerak maju dan tidak menyesali Semua perbuatan yang telah dilakukannya Adalah sangat sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadisnya tersebut Ya seperti yang telah sama-sama kita ketahui Bahwa Shinichi Kudo diceritakan di dalam serialnya Bahwa ia dengan cerobohnya Mematamatai jin dan vodka Dari organisasi hitam yang tengah melakukan transaksi ilegal Tanpa memiliki persiapan apapun Perbuatan tersebut akhirnya dipergokin oleh jin Dan akhirnya ia memaksa Shinichi menelan pil APTX 4869 Ciptaan organisasi tersebut Dan seperti yang telah saya katakan di atas Setelah merasa kebingungan dengan apa yang terjadi Dengan tubuhnya tersebut Hal selanjutnya yang dilakukan Shinichi Yang merubah identitas menjadi Conan Adalah membuat perencanaan Untuk mengembalikan tubuhnya seperti semula Dengan dibantu tetangganya yaitu Profesor Agasa Dan setelah itu selama beratus-ratus chapter dan episode dari serial ini Hingga saat ini kita sama sekali belum pernah mendengar kata-kata Ataupun melihat ekspresi Conan Yang seolah-olah mengatakan bahwa ia merasa sangat bersalah Dengan segala perbuatan yang telah ia lakukan tersebut Ini menandakan bahwa Conan alias Shinichi Kudo Tidak pernah menyesal dengan semua perbuatan Dan semua tindakan-tindakan ceroboh yang pernah ia lakukan tersebut Oke kita ke poin selanjutnya Dari pembahasan serial Detektif Conan Yang sesuai dengan ajaran Islam Ya poin selanjutnya adalah Ajaran tentang jangan membicarakan hal-hal yang buruk Kepada orang yang telah meninggal Ya hal ini tepatnya bisa kita dapatkan Di dalam serial Detektif Conan Episode 524-525 Atau chapter 636 Dimana di episode tersebut Menceritakan tentang kasus pembunuhan Di dalam mobil Dengan menggunakan trik listrik statis Dimana seorang pria muda ditemukan terbakar Di dalam sebuah garasi mobil Dan Conan mencurigai kasus tersebut Bukanlah sebuah kecelakaan Melainkan sebuah pembunuhan Dan beberapa orang terdekat korban Dan juga yang pernah berinteraksi dengan korban Pun dicurigai sebagai pembunuhnya Nah di salah satu adegan di dalam episode tersebut Diperlihatkan bahwa Profesor Agasa Dimintai kesaksiannya Tentang kasus pembunuhan tersebut Setelah dimintai kesaksian tersebut Profesor Agasa mengatakan Sebenarnya saya tak ingin menjelek-jelekkan Orang yang telah meninggal Tapi sepertinya ia bukan Tipe orang yang bisa menjaga Janjinya untuk tidak merokok Ya memang dalam episode tersebut Diceritakan bahwa Sang korban yang terbunuh tersebut Semasa hidupnya selalu berkelakuan tidak baik Sebelum pembunuhan tersebut terjadi Bahkan ia menghardik Profesor Agasa Dengan kata-kata Dasar Bapak Tua Sialan Namun bukan karakter korban Atau trik pembunuhan tersebut Yang menarik perhatian saya Melainkan kata-kata Profesor Agasa Yang mengatakan bahwa Ia sebenarnya Tidak ingin menjelek-jelekkan Orang yang sudah meninggal tersebut Ya kata-kata ini Mengingatkan saya dengan Salah satu hadis Rasulullah S.A.W. yang berbunyi Janganlah kalian menjelah mayid Karena mereka telah pergi Untuk mempertanggungjawabkan Apa yang telah mereka perbuat Hadis Riwayat Bukhari Nomor 1329 Dan di dalam hadis lainnya juga dikatakan Dan janganlah kalian menjelah para mayid Sehingga kalian menyakiti Yang masih hidup Hadis Riwayat Ahmad Ya dari hadis-hadis di atas kita Menjadi mengetahui Bahwa di dalam ajaran Islam Kita dilarang menjelah Membicarakan keburukan dan kejelekan Seseorang yang telah meninggal dunia Dan hal itulah yang coba diterapkan Oleh Profesor Agasa Di dalam anime ini Dengan kata lain Apa yang dilakukan Profesor Agasa tersebut Sangat sesuai dengan ajaran Islam Dan bisa dikatakan Menjadi salah satu Di antara banyaknya Ajaran Islam yang terkandung Di dalam serial ini